Cerita Mandra Ngelawak Bareng Alam Benyamin Sweep Kaku Gak Bisa Ngelucu Sosok Benyamin Sweep hari ini ditampilkan sebagai ilustrasi Google Doodle, selasa tanggal 22 September 2020. Ilustrasi Benyamin Sweep diilustrasikan oleh artis asal Indonesia Isa Indra Permana. Dikutip laman Google sosok Benyamin Sweep diilustrasikan untuk memperingati aktor ikonik Indonesia, komedian, penyanyi, penulis lagu, penulis, sutradara, dan produser Benyamin Bang Ben Sweep yang memperjuangkan Jakarta, juga memperjuangkan budaya Betawi di Indonesia tetap lestari. Tak cuma itu, Benyamin Sweep semasa hidupnya juga dikenal sebagai seniman berbakat yang kreatif menciptakan beragam karya seni. Namun meski begitu, komedian Mandra menceritakan pengalamannya tampil dengan almarhum Benyamin Sweep. Biasanya tampil ramai mengundang tawa, berbeda ketika tampil bersama Mandra di satu momen undangan presiden. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mandra ketika itu bercerita, dia dan almarhum Benyamin Sweep tak bisa berkutik saat tampil manggung di hadapan Ibu Tian Soeharto. Namun tak seperti persiapan manggung di tempat lain, ketika diundang acara Ibu Tin, Mandra dan almarhum Benyamin Sweep justru sudah merasakan ketegangan dua bulan sebelum tampil. Mandra pun mengatakan, semua pelawak ketika itu, jika tampil di hadapan keluarga cendana akan merasa tegang. Mandra ingat betul saat itu yang diundang untuk tampil memberikan hiburan adalah keluarga Sidul, mulai dari Rano Karno, Suti Karno, Mandra dan almarhum Benyamin Sweep. Saya sama almarhum ngomong, lah kita berdua tar kita gimana ini ya? Sekarang mau ngelawak ngomong kudu pelan, speaker pelan, takut dibutin kaget, karena dia ada jantung. Suatu ketika, lanjut Mandra, almarhum memintanya untuk keluar dari aturan lantaran bingung jika melawak tak boleh suara keras. Lu kira-kira beranai gak? Kita lawan aja, alhamrum ngomong begitu. Hingga akhirnya Mandra meminta Benyamin Sweep untuk bicara duluan. Saat mulai mengeluarkan suara keras, mata para aju dan ibutin, kata Mandra langsung melotot. Kita berdua, dua sama almarhum takut, yang badannya pada gede-gede pada melotot. Itu gue berdua sama almarhum langsung nunduk. Mandra dan almarhum Benyamin Sweep terus mencari akal, bagaimana caranya agar lawakannya di atas panggung tetap cair dan tak kaku. Keduanya pun memutuskan menyanyikan lagu ondel-ondel. Namun, almarhum Benyamin meminta Mandra menyodorkan Mik ke hadapan ibutin agar ikut bernyanyi. Disuruh sama almarhum Mik disodorin ke butin, laogah, kenang Mandra. Namun ketika itu, penampilan keduanya disambut baik oleh ibutin. Ibutin bangun dari tempat duduknya dan ikut bernyanyi. Nah dari situ suasana cair, yang ajudan melotot bodo amat. Cuma gue mikirin tar gue pulang di Borgol, kenang Mandra sambil tertawa. Bagi Mandra, pengalaman itu bersama almarhum Benyamin Sweep tak akan dia lupakan. Artinya punya pengalaman itu di panggung beda. Bagi Mandra, almarhum Benyamin Sweep bukan cuma sekadar tokoh Betawi, tapi juga bagian dari teman, sahabat, guru, orang tua.